Pemirsa pada tahun 2020, BKKBN akan berfokus pada sistem kolaborasi dengan pemangku kepentingan agar bisa menjalankan program secara maksimal. Beberapa waktu lalu BKKBN melaksanakan soft launching logo BKKBN sekaligus melakukan tos bersama dan juga melaksanakan natal bersama di lingkungan BKKBN Provinsi Papua. Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala BKKBN Provinsi Papua beserta seluruh staff di BKKBN dan juga tamu undangan. Dalam merebranding logo BKKBN tahun 2020 ini, Kepala BKKBN menyampaikan bahwa kedepan BKKBN tidak lagi gencar menyuarakan dua anak cukup karena bisa disalahartikan oleh masyarakat yang belum mendapat pemahaman tentang keluarga berencana. Tetapi ke depan, pihaknya akan fokus untuk mendorong agar generasi Papua menjadi generasi yang unggul. BKKBN juga pada tahun 2020 merubah filosofi mereka yang tadinya dua anak cukup menjadi tidak terbatas. Sesuai dengan logo telah direbranding, BKKBN di mana tidak terbatas di sini dimaksudkan tidak terbatas secara sembarangan tapi tetap harus melihat berbagai aspek. Sehingga generasi yang akan tercipta nanti adalah generasi Papua yang unggul dan bisa membangun Papua ke depan. Bukan orang tua punya, tetapi sudah berada di tataran remaja kita. Maka kita akan tampil dengan wajah yang baru. Artinya logo yang baru ini memberikan satu pemahaman yang baru bagi kita semua bahwa tidak terbatas kalau orang bilang BKKBN tadi sudah disampaikan oleh MC kita bahwa kalau orang dengar BKKBN pasti dibilang membatasi orang punya anak. Sarus menambatkan pada tahun 2020 BKKBN akan menggandeng stakeholder-stakeholder untuk berkolaborasi agar supaya program yang BKKBN usung di tahun ini bisa berjalan secara lancar dan mendapat hasil yang maksimal. Dari kota Jayapura, Roli, AINews, Jayapura melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, AINews Papua akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.